Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah, tetap semangat Kawan-kawan ya, walaupun hari ini weekend Ya, namun tetap Semangat untuk keluar dari Seluruh masalah, ancaman Dan teror dari penagih Pinjaman online, ya tentu Kalian saat nonton video ini Saat mampir di channel youtube ini Memiliki masalah dengan pinjaman Online, kali ini saya akan bahas Keributan antara Philcall atau penagih lapangan Dari Credivo dengan Nasabahnya, bagaimana ini terjadi Simak videonya sebagai pembelajaran Buat kalian semua Jangan pernah Takut oleh ancaman Dan teror dari DC Pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali Dengan channel youtube ini Channel favorit buat kalian semua Channel youtube mengulas Tuntas terkait masalah ancaman-ancaman Dan teror-teror terkini Dari pinjaman online Melalui para penagihnya Dan channel ini Paling update ya Mengupas dan mengulas Tuntas terkait masalah Penagihan-penagihannya Nah, kali ini saya akan memperlihatkan video real Terjadi keributan Terjadi keributan yang tertangkap oleh CCTV Dan lainnya Di berbagai pelosok ya Dan pastikan ya Anda dukung dan support channel youtube ini Dengan cara Di subscribe channel Jambal Oficial Lalu untuk di share Semua teman-teman semua ya Yang kalian punya teman-sanak, saudara, keluarga Silahkan bantu share Agar video ini sampai ke mereka Dan pastikan di like dan di komentar Komentar Anda adalah sesuatu hal yang perlu banget Untuk membuat orang makin terjawab juga Ya, keraguan untuk hijrah Totalitas hijrah Dari semua jeratan pinjaman online Nah, kawan-kawan Jangan lupa juga Anda tekan ya Tombol lonceng merahnya Itu bagian paling penting banget Agar Anda mendapatkan notifikasi Atau pemberitahuan langsung dari youtube Jam berapa tayang Jadi, nggak perlu cari Jam berapa tayang video-video di channel youtube ini Teman-teman semua Ya, Anda tidak cukup hanya menonton Video-video di channel youtube ini Anda juga harus tergabung Dalam suatu wadah atau komunitas Saya sediakan Di grup facebook Paguy Ban Mombasmi Pinjol Sudah 67 ribu orang tergabung Nah, begini ya Yang asli Hati-hati yang palsu banyak beredar Ini yang asli Anda bisa gabung ya 67 ribu nih Member yang palsu paling Cuma 5 ribu, 6 ribu ya Yang asli 67 ribu Silahkan link tautannya Anda di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan di kolom komentar Nah, ini Yang paling penting ya Dan yang paling banyak diminati Bergabung di grup WA PMP Ini sudah banyak ya Hampir 3 ribu orang tergabung Dengan dibagi Di split Beberapa grup ya Dan Di mana grupnya tersebut? Oficial Ada saya membersamai Anda Ada saya di sana Dan Kita bisa interaksi Di grup tersebut Dan bila mana Tidak terjawab Anda bisa Japri saya Untuk gabung Syaratnya Harus memiliki seragam Atau uniform Berupa kaos PMP Begini Ada yang bilang Ini kaos anti-DC pak Digunakan kaos ini DC-nya buru-buru pergi Silahkan Sah-sah saja ya Nah Anda yang ingin memiliki kaosnya Hubungi nomor ini Ingat Ini nomor untuk Pemesanan kaos Bukan nomor untuk sharing Atau konsultasi Ini nomor admin Nggak ngerti apa-apa Ya Oke kawan-kawan Anda yang sudah Memesannya Otomatis Ya kaosnya sedang Perjalanan Menjadi tempat Anda Otomatis juga Anda dimasukkan Ke grup WAPMP ini Oleh admin saya Anda bisa tadi ya Saring sharing Dan Kelebihannya lagi Ya Benefit lainnya Ketika Anda sudah Tergabung di grup WAP Boleh mengikuti sharing Secara online Ya Live video Melalui aplikasi Zoom Ini gratis Ya Untuk kalian semua Member WAPMP Mana lagi Dapat gratis Langsung tatap muka Secara live Zoom Ya Dengan saya Tanpa dipungut biaya Ya Seumur hidup Anda Menjadi warga Atau member WAPMP Tidak dipungut biaya Keren Nggak Nggak dapat di tempat lain Oke Teman-teman semua Ini saya akan Perlihatkan ya Stiker Dilarang Masuk Stop masuk Ini adalah peringatan Terhadap siapapun Termasuk DC pinjol Untuk tidak masuk Sembarangan Ke rumah Nasabah Ya Mereka Atau nasabah Atau yang rumahnya Sudah ditempel ini Artinya Sudah memberikan Peringatan Kepada siapapun Yang akan Mengakses Masuk ke rumah Anda Setelah melihat ini Berarti Wajib Permisi Wajib Mendapatkan izin Boleh atau tidak Masuk Ya Ketempat tersebut Termasuk DC pinjaman online Makanya ini Dipasang Di gerbang Pintu rumah Anda Ini juga bisa Dipasang Di kaca Dimana Ada Orang bisa Akses dan melihat Ini dulu Pastikan ya Ini juga Tersorot kamera CCTV Lebih bagus lagi Atau kalau mereka Tetap menerobos masuk Videokan Karena diduga Melanggar pasal 167 Akses 1 KUHP Dan KUHP yang baru Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Di pasal 257 Akses 1 Itu sudah jelas Bunyinya Ada semua Di sini Nah Kawan-kawan Anda yang ingin Memiliki Stiker ini Mohon maaf Hanya Member WAPMP Dan yang sudah Menjadi member WAPMP Silahkan untuk memilikinya Hubungi nomor ini Hubungi nomor Whatsapp ini Tulis pesannya Saya pesan Stiker Dilarang masuk Satu lagi Pengumumannya Ini Gak kalah pentingnya Kaos motivasi Untuk memotivasi Anda Untuk hidup Lebih baik lagi Lebih semangat lagi Stop rapuh Yuk Tangguh Ojo kendor Nah Silahkan Miliki kaosnya Hubungi nomor ini Tulis pesannya Saya pesan Kaos motivasi Langsung Diproses oleh admin saya Oke kawan-kawan Simak videonya Video real Terjadi keributan Antara Yang mengaku Dari DC Credivo Dengan Nasabah Bagaimana Seperti apa Keributan terjadi Bagaimana Nanti endingnya Sama-sama kita lihat Saya akan ulas Buat kalian semua Biar makin kuat Silahkan Kawan-kawan Jangan skip Biar tidak ada informasi Yang tertinggal Nah saya bacakan dulu ya Sebelum ditayangkan Sebelum peristiwa ini Saya perlihatkan ke kalian Nah ini Pak Haji Tadi ada DC Credivo Nagih pinjaman saya Bilang gak ada uang Dia malah nyuruh saya Jual ginjal Dan nunjuk-nunjuk saya Di depan anak-anak Sama istri saya Apakah ini sudah Pelanggaran penagihan Simak videonya Saya tanya sama Bapak Maksud Bapak Di kita apa Maksud Saya mau Saya gak bisa Pelayan Tahu Saya kasih uangnya Sengguh saja sama Bapak Satu minggu Saya tunggu Tunggu langsung Bapak Uang Gak bisa Dihal langsung Minggu Ini tetap Proses Itu Bapak Mau jual ginjal Itu bukan Bukan saya Bapak Tidak ada Para sahabat Tidak ada Maksud saya Bapak Sudah Ini kan Masihnya kan Satu minggu Jika Dari Sampai Akhir Bulan Akhirnya Akhirnya Tanggal 31 Yang Gak 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 Saya 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 Satu minggu Mau Tidak 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 Banyak 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 Terus Saya Tidak Gini Pak Saya Kasih Salus Ibu Ya Ini kan Yang Dua Harus Saya Datang Dari Bapak Tidak Seluruh Ngom Bapak Bapak Tidak Bapak Tidak Bapak Ngom Saya Ngom Tidak 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 Nah, teman-teman, kalian sudah melihat Tadi DC Kredipo Sampai nunjuk-nunjuk Jual ginjal aja sekalian Bodoh amat mau jual ginjal Mau apa Bahasanya sudah sangat tidak patut Apalagi itu dilakukan Di depan Anak-anak dari nasabah ini Dari debitur ini Anak-anak loh, ada anak kecil Banci, tau nggak? Anda itu penagih yang banci Yang tidak bisa menempatkan Cara menagih di depan anak-anak Kalau penagih yang profesional Pasti dia menghindari Menagih di depan anak-anak Apapun Apapun yang terjadi Apapun tunggakannya dan berapapun nilai tunggakannya Pasti tidak akan pernah memaki-maki Nasabah atau Melakukan tindakan kekerasan formal Kepada siapapun di depan anak-anak Banci, bencong Seperti itu Yuk kita lihat Ini nih aturan yang melarang keras Perlakuan seperti ini Saya akan bacakan buat kalian semua Ada di peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2023 Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan Nah saya akan bacakan Ini ada di pasal 62 Di pasal 62 Ayat satunya Ini PUJK Pelaku usaha jasa keuangan Ya PUJK itu Saya bacakan ya Wajib memastikan penagih kredit Atau pembiayaan kepada konsumen Dilaksanakan sesuai dengan norma Yang berlaku di masyarakat Dan ketentuan peraturan perundang-undangan Nah dua Ayat duanya Dalam memastikan tindakan penagih Sebagaimana dimaksud pada ayat satu PUJK Wajib memastikan penagih Dilakukan A Tidak menggunakan cara ancaman Kekerasan dan Atau tindakan yang bersifat Mempermalukan konsumen Ya B Tidak menggunakan tekanan Secara fisik Maupun perbal Nah Ini yang kita garis bawahi Yang ini saja ya Yang G-nya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nah Ini Yang disoroti Pasal 6-2 Ayat 1 dan ayat 2 Khususnya Di huruf A Huruf B Udah jelas ya Tidak dilakukan dengan kekerasan Baik secara fisik maupun perbal Tadi Anda sudah lihat Melakukan kekerasan secara perbah Perbal Ya Tadi Memaki-maki Nah Terlihat sendiri Ini direkam loh Oleh CCTV Tadi jamnya Coba Anda lihat ya Itu jamnya jam 17 sekian Berarti menjelang mahkrib Ya Nah Anda sudah bisa lihat Bagaimana Penagih kredipo ini Melakukan penagihan Anda bisa menilai sendiri Bagaimana mereka melakukan penagihan Yang jelas-jelas Penagihan sesuai dengan ketentuan Di POJK nomor 22 Tahun 2023 Di pasal 6-2 Ya Ayat 1 Dan ayat 2 Di huruf A Dan B Sudah jelas Bunyinya seperti apa Tidak boleh melakukan Kekerasan secara perbal Apalagi Ini tadi kalian melihat Dalam video tersebut ya Anak-anak Di depan Anak-anak loh Nah tadi saya bilang ya Banci Yang nagih seperti ini Gak pakai otak Ya Oke kawan-kawan semua ya Kalian bisa ya Menilai Seperti itu Tadi yang terjadi ya Nah Bagaimana Pak Menyikapi seperti ini Mudah Usir Kalau Anda mendapati hal seperti ini Usir Suruh pulang Kalau tidak mau pulang Tutup pintu Atau Anda bisa hubungi Ketua RT setempat Atau Paling maksimalnya Anda bisa teriak Rampok Sekalian teriak aja rampok Gak apa-apa Biar mengundang masa datang Kemarin di video yang Terdahulu Saya sudah perlihatkan kan Dia akhirnya memanggil Warga Karena si DC-nya ini Nantang ya Dari aplikasi lain Bukan dari yang ini ya Nah Kalian bisa lakukan itu Ini rumah kalian loh Rumah Anda Anda berhak Untuk menyuruh siapapun Yang tidak berkenan Untuk hadir di rumah Anda Untuk segera pergi Termasuk tadi Kalau memang ini Sudah terlanjur dibuka Bagarnya Anda masuk aja semuanya Suami, istri, dan anak Masuk aja Tutup pintunya Biarin aja dia mengocap Ya Karena Penagihan yang dia lakukan Itu harus sesuai dengan aturan Mereka tunduk Terhadap aturan OJK Mereka harus tunduk Dan patuh Mematuhi seluruh Aturan OJK Yang berlaku Karena OJK adalah Sebagai regulator Bagi Kegiatan mereka Yang menjalankan Roda perusahaannya Paham ya? Nah Ini yang harus kalian mengerti ya Jadi gak usah takut Menghadapi kayak gini Gak usah Kalian gak usah melawan Secara fisik Apalagi gak usah Tutup pintu aja Paling beres kok Biar kita Kasih pelajaran Buat penagi-penagi Sepertu Tutup pintu Kunci Gak usah didengar lagi Itu saran saya Gak usah kalian melakukan Tindakan-tindakan lain Selain Tutup pintu aja Itu paling penting Kalau kalian gak mau ribet Tutup pintu Kunci Udah biarin aja Mereka di luar Biarin aja Gak apa-apa ya? Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan Kalian memiliki semangat Yang lebih tinggi lagi Dan memiliki motivasi Setelah melihat video ini Dan Sengaja video ini ditampilkan Sebagai edukasi Buat kalian semua Dan biar semuanya melihat Ini loh Penagihan Yang masih terjadi Sampai dengan saat ini Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian semua Dan seperti biasa Sebelum saya tutup video ini Saya mohon feedback terbaik Dari anda semua Dari kalian semua Tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan ancaman dan teror Anda tidak takut Karena semua itu sudah anda pahami Resiko itu kita terima Dan anda sudah paham Bahwa semua itu hanya gertakan Dan ancaman Agar anda segera bayar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe channel youtube Jangan lupa Jangan lupa Pempe Pempe Jaya 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 Alhamdulillah teman-teman Itu saja yang mau saya bawakan Dan mudah-mudahan Bermanfaat buat kalian semua Saya kasih kesimpulan ya Anda tadi sudah melihat Bagaimana cara penagihan Yang dilakukan oleh mereka Cara-cara penagihan Masih dengan penagihan Yang lama model-modelnya Dengan mengancam Seperti itu tadi ya Sampai bilang Mau jual ginjal Mau apa Itu sudah tidak sesuai Kawan Dengan aturan POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tadi saya sebutkan Di pasal 62 Ayat 1 Dan ayat 2 Di huruf A Dan B Sudah jelas-jelas Mematuhi segala aturan Segala norma Yang berlaku di masyarakat Termasuk tidak boleh Melakukan kekerasan Secara fisik Ya Dan verbal Fisik Tadi kita tidak lihat Tapi secara verbal Apalagi itu dilakukan Di depan anak-anak Sangat tidak layak Sekali Dan tidak pakai otak Itu namanya penagi Itu saja yang mau saya bawakan Semoga membuat Kalian makin kuat Dan teredukasi dengan baik Nah sebelum saya tutup Saya ingin Mendoakan kalian semua Dimanapun berada Yang saat ini Sedang sakit Terbaring sakit Semoga Allah sembuhkan Diangkat sakit penyakitnya Allah pulihkan kembali Dan yang saat ini Sedang berikhtiar Bekerja Semoga Allah Luaskan rezekinya Dilancarkan Dimudahkan Setiap pekerjaan Dan rutinitasnya Dan dijauhkan Dari bahaya yang akan menimpa Amin Ya Rabbi Itu saja yang mau saya bawakan Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Saya pamit Robana atina Fidunnya sana Wafil akhiratnya sana Wakilin aja benar Wallahumofik Ilak vomitorik Wabilai topik wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Akal sehat Bravo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax